Selamat siang kepada semua saudara-saudara. Berkesempatan ini saya akan memberikan sedikit pengetahuan. Kita akan berbagi pengalaman tentang bagaimana sih contoh soal AKM. Karena memang pada tahun ini, seperti yang sudah dijanankan pada tahun sebelumnya oleh Menteri Putrikan bahwa untuk ujian nasional akan digantikan dengan AKM, yaitu assessment kompetensi minimal. Lantas apakah ada perbedaan dalam model-model soalnya? Yang jelas pasti perbedaan. Karena kalau soal-soal pada ujian nasional sebelumnya mengutamakan soal-soal hafalan atau parasitwa diutuntut untuk model pembelajaran drill, itu berbeda dengan sekarang yang dituntut untuk tidak menghafal, tetapi mereka mampu menyelami tentang apa yang sudah diberikan, yang disampaikan oleh guru melalui penguatan pendidikan literasi, kemudian pendidikan karakter, lalu juga numerasi untuk matematikannya. Nah, ini dihadapkan pada memuatkan-muatkan soal yang memaksa para siswa untuk bisa berpikir tingkat tinggi. Maka, tingkatan soal jelas lebih berkualitas daripada ujian nasional. Bagaimana contoh soalnya? Langsung jajah ikut saya seperti ini. Akan saya scare, mohon izin sebelumnya. Nah, untuk contoh soal AKM atau assessment kompetensi minimal ya. Ini yang pertama, kalau kita lihat di sini saya sudah berikan di layar, ini ada satu contoh soal, maka teman-teman semua bisa melihat bagaimana untuk model soalnya. Contoh, ini ada visi adalah seekor ikan pari yang hidup di samudera India. Visi dan teman-temannya sangat bahagia hidup di samudera India, bersama 500 jenis makhluk laut lainnya. Visi dan teman-temannya sedang bermain ketika kapalan lain datang, dan semua ikan berpencar, menyelamatkan diri, visi jadi sendirian. Kemudian terjadi badai besar, lautan menjadi gelap sehingga visi kehilangan arah. Pembak besar membawa visi ke bawah kapal nelayan. Visi membentur kapal dan perutnya terlugam. Visi harus segera mengobati lukanya, visi berenang mendekati pantai. Di sana ada rumah sakit alam. Visi tidak bisa berenang dengan cepat karena tubuhnya yang besar. Berat tubuh visi mencapai 900 kg dan panjangnya 10 meter. Setelah jauh berenang, visi sangat senang melihat lampu merju suar. Itu tandanya visi sudah sampai di rumah sakit alam. Ikan-ikan kecil langsung mendekati visi. Mereka membersihkan luka di perut visi. Beberapa hari kemudian, luka visi pun sembuh. Visi sangat berterima kasih kepada ikan-ikan kecil yang merawatnya. Ikan-ikan kecil itu memakan parasit dan jaringan kulit mati di tubuh ikan pari. Hubungan antara visi dan ikan-ikan kecil adalah hubungan yang saling menguntungkan. Tubuh ikan pari menjadi bersih dan ikan-ikan kecil pun menjadi kenyak. Lantas soalnya hanya sederhana. Begitu melihat materi muatan soalnya yang sangat dalam. Siapakah visi dan dimana iap-ikan? Inilah soal AKF. Assessment competency winning. Bagaimana teman-teman? Kesulitan kan? Mengapa demikian? Karena tuntutan wawasan dan pengetahuan siswa ini harus dalam dan menjatuhkan integrasi. Artinya semua berkaitan. Terhadap soal dan yang sudah saya bajakan, lantas kira-kira jawabannya apa? Siapa visi dan dimana iap-ikan? Tingkat kesulitan soal menurut saya sudah melebihi higher order thinking skill. Ya memang awalnya memang kita mengarah pada higher order thinking skill. Tetapi karena sekarang sudah menuju AKM, maka memang minimal soal, model-model soal harus seperti itu. Teman-teman semua, akhirnya dari sini kita ditutup untuk memberikan pemecahan masalah. Apa kira-kira jawabannya? Jawabannya adalah, visi adalah seekor ikan pari yang hidup di samudera Hidia. Ada di poin C. Itulah satu contoh soal AKM atau assessment kompetensi minimal. Selanjutnya akan saya berikan bahasan-bahasan soal yang lain. Semoga pertemuan kali ini menjadi bermakna. Salam sehat selalu, salam inspiratif, dan sukses buat kita semua. Terima kasih.